Kita ke informasi lain, 5 anggota Pores Natuna dan 2 warga sipil diamankan setelah diduga menggunakan surat tes PCR palsu sebagai syarat penerbangan ke Batam. 7 calon penumpang pesawat di Bandara Rane Natuna diamankan Pores Natuna dalam dugaan kasus pemalsuan surat hasil tes PCR. Dari 7 calon penumpang itu, 5 diantaranya adalah anggota polisi. Kasus ini terungkap setelah petugas KKP Bandara Rane Natuna mencurigai suatu tes PCR yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna. Dari daftar nama yang melakukan tes PCR di RSUD Natuna, ternyata tidak ada nama 7 orang tersebut, termasuk 5 kota polisi yang bertugas di Pores Natuna. Saat dilakukan pengencengkan terhadap kelengkapan dokumen ini, ditemukan adanya kecanggalan terkait dengan surat PCR ke-6 orang penumpang ini. Dan setelah dilakukan validasi dan ditemukan nama tersebut tidak teregistrasi, sebagaimana dikeluarkan oleh RSUD Natuna, kemudian oleh petugas KKP Natuna. 5 kota Polres Natuna yang juga memasukkan hasil tes PCR, selain dalam pemiksaan perubahan porda ke Pulauan Riau. Rencananya setelah PCR tersebut akan digunakan untuk sejarah penerbangan ke kota Batam. Polres Natuna masih mengembangkan kaos ini, termasuk kemungkinan memeriksa petugas rumah sakit umum daerah Natuna. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Afri Al-Rasid, ANews, melaporkan.